Menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, terkait penetapan hasil pemilu 2024 yang diumumkan KPU, Shalon Presiden Anies Baswedan mengatakan, setiap partai politik punya hak konstitusional dan sikap yang harus dihormati. Dalam kesempatan ini, Anies juga mengatakan, meski berbeda sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 yang diumumkan KPU, dirinya optimistis Partai Nasdem masih sejalan dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Sebelumnya, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menang dalam pemilihan Presiden. Sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik dan negara menyatakan hari ini untuk... Ketua Badan